Kejadian persisnya, tetapi kami bisa menyaksikan atau ketik gambar yang tidak di blur ini, saya bisa mendeskripsikannya kira-kira ada semacam ketersendatan, jadi banyak mobil kemudian agak mengurangi kecepatan, tetapi ada sebuah truk seperti tanpa muatan begitu, seperti ada bug yang terbuka, truk bug terbuka, nah itu tetap melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak sebuah truk yang saya duga truk pengangkut barang berwarna putih, nah dari titik itulah kemudian kendaraan lain tertabrak di depannya. Kira-kira itu yang terjadi, sedemikian rupa, sementara di sebelah kiri itu banyak kendaraan truk-truk yang sedang berhenti, sehingga mengurangi kecepatannya, tetapi sekali lagi ada sebuah truk tanpa muatan, seperti bug terbuka yang menabrak kendaraan di depannya. Kita ikuti pernyataan kemungkinan dari atau keterangan kepada media dari Kapolda. Oh, tampaknya tidak memberikan keterangan apapun dan langsung melanjutkan peninjauan. Kalau melihat dari rekaman CCTV ini terjadi sekitar pukul 3 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Sampai sekarang jurnalis Kompas TV Nikolas Irawan dan tim masih berada di lokasi, yang mana gambarnya di sebelah kanan adalah lokasi di TKP sekarang. Beberapa korban sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kita bisa menyaksikan bagaimana situasi kendaraan-kendaraan di gambar yang sebelah kanan cukup parah mengalami ringsek karena kerasnya benturan. Beberapa kendaraan truk ini bisa dibayangkan bagaimana kerasnya benturan karena kendaraan-kendara yang terlibat dalam kecelakaan ini terlempar atau jatuh dari jalur tol ke sisi kiri jalan ke area tanah. Kalau saya tidak bisa menjelaskan dari gambar-gambar yang dihadirkan, apakah persawahan sedemikian rupa tetapi terguling ke sebelah kiri. Dan dari keterangan jurnalis Kompas TV, hanya ada satu atau dua kendaraan yang tetap berada di jalur tol. Sehingga hampir semua kecelakaan yang terlibat dalam tabrakan beruntun ini banyak yang terguling ke sebelah kiri dari jalur tol ini. Kita menuju kembali kepada Nikolas Irawan, jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi. Nikolas, tadi mungkin sempat mendengar beberapa keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian lakal lantas setempat yang dilaporkan kepada Kapolda Jawa Tengah. Apa saja yang mungkin tadi disampaikan dalam laporan tersebut ketika Kapolda meninjau? Nikolas? Nikolas, sudah bisa mendengar suara kami dari studio di Jakarta? Baik, Bayu dan Saudara, barusan juga sudah ada Kapolda Jawa Tengah, Mugian Paul Ahmad Rufi, meninjau langsung ke lokasi kecelakaan. Menyatakan bahwa yang terlibat kecelakaan adalah delapan kendaraan, lalu korban meninggal ada enam orang, dan tinggal satu korban yang belum bisa terevakuasi di dalam perubahan. Ya, ada laporan dari pihak kepolisian lakal lantas yang menangani kecelakaan ini kepada Kapolda. Kira-kira untuk sementara begitu penyebab kecelakaannya apa, Nikolas? Untuk penyebab kecelakaannya masih dalam penyelitian, karena itu posisi beruntun, kemudian ada satu mobil, mobil yang di depan ini, dia langsung menelonong laporan-naporan dari belakang di beberapa kendaraan yang berhenti di lokasi ini untuk melakukan makan saur. Oh, jadi ini situasinya, kalau tadi saya melihat kamera pemantau, tiga lebih 57 waktu Indonesia Barat. Jadi banyak kendaraan tersebut berhenti karena sambil beristirahat untuk melakukan sahur di bulan Ramadan ini. Itu yang kemungkinan terjadi, sehingga banyak kendaraan yang tertabrak memang sedang parkir di pinggir jalur toh. Kira-kira begitu ya, Nikolas? Baik, betul sekali, Bayu. Ada sekitar sejumlah kendaraan yang memang sedang berhenti untuk melakukan pesan saur gitu, tapi kemudian tiba-tiba truk yang di depan ini langsung menelonong, menabrak, sejumlah truk yang berhenti terus-terus. Sehingga akhirnya ada sekitar lima kendaraan terperosok di sisi kiri jalan tol. Memenuhi sejumlah lahan pertanian yang kuat ya. Apakah di TKP saat ini masih ada kendaraan-kendaraan yang parkir, tetapi artinya begini, adakah saksi mata? Karena banyak mobil yang parkir sebetulnya di dekat kejadian, yang mungkin bisa diajak mengobrol mungkin, Nikolas, untuk kemudian mendengarkan kesaksian. Bagaimana awal mula kejadian tersebut menurut mereka? Sampai saat ini untuk saksi mata belum dapat bisa diketahui, karena kondisinya masih krodit, masih melakukan jumlah evakuasi dan pengindahan mobil. Jadi kondisinya masih begitu ramai. Terima kasih telah menonton!